Sengketa hasil investigasi, KNKT dengan manajemen Line Air tidak menyurutkan keluarga korban Line Air menuntut ganti rugi. Pengacara kondang Hotman Paris memfasilitasi keluarga korban yang ingin mendapat ganti rugi lebih dari yang dijanjikan Line Air menempuh jalur hukum. Kamis pagi, di sebuah tempat di Jakarta Utara, pengacara kondang Hotman Paris mengundang sejumlah keluarga korban Line Air bertemu pengacara asal Amerika Serikat. Saat pertemuan, Hotman menjelaskan kepada keluarga korban yang ingin mendapatkan ganti rugi lebih besar yang dijanjikan Line Air bisa membawanya ke pengadilan dengan menuntut perusahaan Boeing produsen pesawat Line Air JT610. Pasalnya, gugatan ganti rugi dinyatakan penting karena besar nominal biaya asuransi Boeing jauh lebih besar ketimbang santunan Line Air. Menurut Hotman, pengacara dari Rebeck Law Charter yang hadir bersamanya tidak memungut biaya. Di sini ada pengacara dari Cikego dan akad yang mereka sudah setuju untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Cikego, Illinois. Yaitu apabila bisa dibuktikan adanya dugaan cacat produksi atau kelelayan dalam mentraining pilot untuk mengoperasikan pesawat tersebut. Ya, yang menurut mereka, di Eropa presiden untuk kasus seperti itu menurut mereka ya, rata-rata biasanya perpenopang antara 5 sampai 10 juta dolar presiden di Eropa menurut pengacara Illinois tadi. Ajakan Hotman disambut baik 6 keluarga korban Line Air. Kita serahkan pada pengacara karena ada kesalahan, ya kita tuntut sesuai dengan kesalahannya. Pesawat sebelumnya ada rusak, itu paginya terbang, jadi ya kita serahkan pada pengacara. Kita mau tuntut secara layak dan sesuai dengan aturan yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Kalau masalah santunan itu, kita tidak terlalu mengharapkan karena kita masih cukup makan, cukup pakai, dan seterusnya. Kalau bisa ditukar dengan duit, ya kita tukar bantu saya pulang, saya nggak mau duit. Jadi saya tuntut kalau bisa, dengan perantara pohon, dengan temannya dari Cikego, mudah-mudahan sesuai dengan Pak Osman tadi bilang, saya 5 juta sampai 10 juta dolar, itu kita butuh seperti itu. Pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang merupakan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang baru dan diterima Lion Air Agustus lalu. Lion Air menyediakan santunan kepada setiap keluarga korban sebesar 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Clarissa Aradia dan Septian Bayu, INews, melaporkan.